Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan sesuai dengan instruksi WHO bahwa masker digunakan untuk yang sakit, untuk pelayanan kesehatan dan bepergian di dalam pesawat atau saat di pusat keramaian. Dikatakan Ida saat ini memang stok masker di Kota Jambi menipis. Seperti pantauan di lapangan, banyak opotik yang tak memiliki stok masker. Menyikapi hal tersebut, Ida mengatakan WHO memang mengutus stok masker. Dinas Kesehatan Kota Jambi saat ini memiliki 1.755 box stok masker mulut dari sisa anggaran tahun 2019. Ida menambahkan di tahun anggaran 2020 ini pihaknya tak bisa melakukan pembelian masker. Untuk menghadapi virus corona, pihaknya bersama wali kota Jambi akan mendatangi RSUD untuk memastikan kesiapan masker, melihat kesiapan ruangan isolasi, apakah sudah lengkap sesuai dengan standar WHO. Mengenai kesiapan daripada masker yang ada di Dinas Kesehatan, kita punya stok itu tahun 2019. Karena 2020 kita sudah mengklik di e-katalog, itu tidak bisa. Jadi kita punya persiapan 1.755 box. Itu pun kami septikan. Takutnya nanti kalau ada memang yang sakit, ada apa-apa, masker kita setok. Habis setok kita. Jadi memang masker ini kami akan melakukan. Jambi TV